Halo sahabat pagi, kemarin Putri Presiden Indonesia Jokowi Dodo, Kahyang Ayu melangsungkan pernikahannya. Nah, kalau sahabat pagi diundang ke acara tersebut, kira-kira mau kasih kado apa ya? Kain-kain penuh, kain batin. Mungkin nang bawa aja kali. Yusika. Nando. Nama saya Angelia. Halo, nama saya Krista. Nama saya Nadira. Gina. Tiket liburan kali? Piyama. Yang kembar set. Kayak peralatan rumah tangga, kalau untuk anaknya mungkin. Kain-kain tenun atau apa gitu. Mungkin nang bawa aja kali. Kain batin. Show off gitu ke publik, tentang liburannya bakalan seru sih. Ya mungkin kalau sesuatu yang beredukasi kan berguna untuk masa depan. Mungkin ya lebih ke tradisi kali ya. Kayaknya buat melesraikan apa namanya fashion Indonesia juga. Katanya kan sebenarnya keputusan-keputusan yang penting di dunia ini itu diambil di kamar tidur. Pada saat itu lagi kayak pilotok gitu kan ya. Ya bisa dimanfaatin lagi. Wah macam-macam ya kado-nya. Ya untuk sahabat pagi yang mau ke pernikahan tapi bingung mau ngasih kado apa, jangan sedih. Kita sudah siapkan nih beberapa kado yang bisa kamu pilih. Ini dia. Ini namanya gula liku art and craft. Bener. Oh dengan gula liku kiranya dagang gula li. Ya tuh ya pagi-pagi bagus banget kan tuh. Pagi-pagi. Ini jadi tentang apa sih pop up card ya? Sebenarnya kita ini spesialis untuk membuat kado sih. Kado. Dari awalnya berawal dari apa, kita ini hobinya memiliki hobi sama-sama seneng menggambar ya. Seneng menggambar, seneng bikin kerajinan. Terus daripada gambarnya cuma di pajang-pajang sendiri akhirnya dibingkai aja dijualin. Pertama dibikin kalender. Terus ada temen awalnya bikin pop up itu dari temen. Dia pengen ngado, dia bingung mau bikin kado apaan. Terus aku bikin ini bikin pop up atau scrapbook gitu. Oh scrapbook. Iya, iya, iya. Oke ini berarti memang di berapa hasil karyanya ini di... Oh ini ada yang di print ya? Ada yang di print, dicetak, ada yang digambar. Kalau ini digambar. Ini yang produk terbaru kita. Digambar. Pop up illustration. Pop up illustration. Jadi kalau misalnya kita pesen juga untuk pop up illustration ini buat Hadi bisa juga ya? Betul, bisa. Bisa juga. Nah kalau kayak gini ini berapa harganya? Itu kisaran 200 ribu. Yang gambar siapa mas? Kita berdua. Oh iya? Jago gambar dong? Iya. Makanya dia, kamu rambutnya aku matanya gitu. Keren, keren. Bagus ya. Aduh suka dilihatnya. Kalau ini apa nih? Scrapbook ya? Ini scrapbook. Kalau itu exploding book. Holding book. Oh lucu banget ini. Dia kalau dibuka bentuknya melingkar gitu. Oh ini. Exploding circle namanya. Ini juga biasa buat... Ini juga apa? Hadiah... Hadiah ulang tahun. Di ulang tahun ya? Iya, kayak gitu. Kalau misalnya mau pesan itu bisa hubungin di mana? Di sosmed Instagram kami di Gula Liku. Mbak Dina, ini sepatu-sepatunya Mbak Dina? Iya. Luruh sekali. Jadi ini bisa buat sepatunya khusus beding, apa sih? Wedding gitu atau apa? Ada wedding, ada yang casual juga, ada yang buat formal. Ada yang buat wedding, ada yang buat singer juga ya? Bisa, bisa. Jadi bisa customize, mau pesen warna apa aja atau warna apa aja bisa. Oh, ditempel-tempelin randa apapun ya, disesuaiin sama bajunya juga bisa ya? Oh ini dilukis ya? Iya, ini juga kalau yang ini dilukis. Oh, ini saiznya U41 kok bisa apa sih? Uat satu ya? Uat ya? Atau hati-hati, kalau dapas bisa susah copot tuh. Biasanya kan gitu tuh. Sebelah lagi mana ya? Cocok tuh, cocok. Gak bagus sih kayaknya, lantainya miring. Kan yang pake sembilan-duang. Buatnya sendiri, pake tangan sendiri? Iya, jadi kita semuanya handmade, ada shoes artis kita bener-bener satu-satu dibuat pake tangan gitu. Desainnya juga? Desainnya juga customer bisa pesen sendiri, ada juga kita udah ready juga design. Oh, mana gak sih pesennya? Kita sih kalau yang customer sekitar semingguan. Harganya berapa kisarannya? Harganya kita dari 300 ribu sampai 1,2 jutaan. Ini, maksudnya dimana nama Instagramnya? Kita ada di website, websitenya slideshop.com, Instagramnya juga ada slideshop juga. Pak Jopo boleh dijelaskan masing-masing ini? Jadi yang terdekat di sini misalnya contohnya untuk undangan yang bedanya, jadi kita ada beberapa tipe. Ada yang digrafir, kalau grafir itu dia tulisan seperti ini. Ini marking, ini marking. Jadi kalau grafir itu dia prosesnya kanan-kiri, kanan-kiri, sedikit dia ngeblok. Ini dua tipe. Jadi pertama itu yang memang sudah jadi seperti ini atau yang di dalam box. Oh, lucu banget. Nah, jadi dia akan dimasukkan ke dalam kotak. Keren. Jadi orang gak tau yang wedding ini siapa kan? Masukkan ke dalam kotak, kasih inisialnya aja, kasih ke mereka. Mau nyusun, mau datang, terserah, enggak. Yaudah. Selalu lah. Mas yang ini, lucu banget bikin puzzle. Iya, cuma kadang kendalanya memang kita itu, kadang matanya orang tua agak susah untuk bacanya. Kendalanya di situ. Iya, 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 iya. Nah, terus untuk souvenir-nya kita ada beberapa macam. Misalnya, misalnya dari perbankan gitu ya, orang bank, dia bisa kasih ATM ini, celengan. Lucu. Celengan ini kasih juga bisa. Dan di sini kita sebenarnya hanya sampel, jadi kalau misalnya ada ide lain, misalnya saya temanya tentang kartun atau gimana, kan ada aja. Biasanya orang yang suka karakter apa, bisa juga custom. Tapi ini yang lucu nih saya suka nih, ini kayak guestbook ya. Iya, jadi kan biasanya normalnya kan taruh kertas, ditulis namanya, ada di mana, tanda tangan. Nah, kalau di sini nggak simpel. Jadi ada kita kasih hati-hati ini, nah nanti di tanda tangan tinggal pakai spidol aja langsung. Kasih nama, cembulnya di sini. Jadi untuk yang meritnya itu dia sebenarnya kasih ini untuk hadiah diri sendiri. Ini kenangan-kenangan nih untuk semua yang udah datang. Iya bener, kelihatannya di sini. Siapa yang udah datang, iya. Unik banget ya. Untuk kantungan kunci. Jadi kantungan kunci ini untuk dua sepasang. Jadi nanti ini ditempel, ditembok, iya kan. Nanti kalau mau pergi tinggal bawa ininya. Ah, keren. Dia juga pulang ke rumahnya. Ah, keren banget. Cucu, makasih ya. Ini semuanya pengambil aja lu. Langsung diambil. Harganya berapa? Yang ini deh, aku paling. Untuk yang ini, kita dari 500 ribu sampai tak teringga sebenarnya. Jadi tergantung requestnya. Kita dari bentuk-bentuknya juga nggak bentuk hati aja. Misalnya dia mau bentuk botol atau bentuk apa. Jadi seuniknya mereka aja, mereka mintanya apa. Terus kalau yang bikin undangan itu harganya berapa? Undangan itu kita dari 15 ribu sampai 25 ribu. Oh, ini undangan souvenir? Iya, itu undangan. Ini untuk tempelan kulkasnya. Oh, lucu. Jadi langsung ditempel di kulkas. Jadi satu. Jadi ada banyak macam memang. Kalau mau pesan di mana? Instagramnya mungkin? Instagramnya ada di raffaro.design. Gimana saat simpul dan menarikan pilihan kado-nya? Nah, selanjutnya kami akan mengajak sahabat pagi untuk kuliah furniture gratis di Kendal. Tetap di pagi-pagi ya. Semangat! Sub indo by broth3rmax